Intro Halo teman teman semua Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Lawungan Kesehatan Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Nah kali ini kita akan Menginformasikan mengenai lawungannya Ada di rumah sakit ortopedi Dan traumologi daerah Surabaya ya Untuk memasak lawungannya mari kita simak video ini Dari awas sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang Kita dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Nah untuk informasinya Disini saya mendapatkan informasi Di instagram ya mengenai informasi lawungan Di rumah sakit ortopedi Surabaya Nah untuk informasinya atau untuk Instagramnya sendiri ya silahkan teman teman Langsung masuk saja ke RSOT Surabaya ya nanti akan ada Tampilan seperti ini nanti akan ada Lawungannya disini ya tapi disini Yang dibuka untuk informasi lawungannya Ini ada 4 ya kan tetapi disini untuk di websitenya sendiri Ada banyak lawungan yang dibuka ya Untuk teman teman semua Nah untuk disini cuma ada perawat pelaksana Kemudian analis laboratorium Radiographer kemudian customer care ya Kemudian ini untuk Lamarannya sendiri silahkan teman teman Mengirimkan langkah lamaran sebelum Tanggal 30 April 2021 Dan silahkan untuk mengisi data lengkap Melalui link http bit.ly Garis miring recruitment rsot atau scan qrkode ini ya silahkan teman teman semua Tapi disini kita akan mengajarkan cara mudahnya saja ya silahkan teman teman langsung masuk saja ke websitenya dari rumah sakit ortopedi surabaya ya dan mengetikkan rs ortopedi surabaya maka nanti akan ada tampilan seperti ini untuk websitenya sendiri di surabayaortopedi.com ya tinggal klik saja maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya untuk website dari rumah sakit ortopedi surabaya.com ya Nah untuk lowongannya dimana silahkan teman teman untuk memperhatikan yang paling atas disini ya Dia ada beberapa pilihan silahkan teman teman Mengerti kan aja yang karir form ya Nah di karir form sendiri Disini ada beberapa informasi lowongan ya Yang informasi formulir yang harus teman teman Masukkan atau isi ya Nah disini untuk lamaran sendiri Disini ada dokter spesialis Kemudian housekeeping Supir Kamedis Kepegawaian Sanitarian Kemudian dokter umum Pemeliharaan Non-medik Pramusajik Keuangan Radiologi Fisioterapi Analis medik Marketing Hasil Tenaga teknik Farmasian Kemudian Apotaker Gizi Teknik elektromedik Kerawat Kemudian Yang terakhir ada Admisi Atau Kus nomor Kerna Silahkan teman teman Yang mau mendaftar Silahkan Yang pertama Untuk mengisi email Terlebih dahulu ya Kemudian setelah Mengisi email Silahkan teman teman Untuk mengetikkan Kode lamaran Yang tadi ya Ini ada kode lamaran Teman teman semua Tetapi disini Saya akan Membantu Atau mencontohkan Perawat ya Nah kemudian Silahkan teman teman Untuk mencantungkan Gelar sekalian nama Nah jadi disini Silahkan Cantungkan Gelar Jika ada Kemudian disini Agama ya Silahkan diisi Selanjutnya Disini Asal Asal institusi Pendidikan ya Jadi asal institusi Pendidikan ini Adalah Pendidikan terakhir Atau perguruan tinggi Disini Saya menuliskan Dan untuk Untuk Universitas saya Kemudian silahkan Untuk mengisi Alamat lengkap ya Jadi selengkap Lengkapnya Nanti untuk Teman teman Informasi yang Lebih lengkap Beserta RT Juga bisa Kemudian disini Bisa ditambahkan Untuk Kabupaten Kemudian Kecamatan Dan RTRW Dan desanya Kemudian disini Alamat domisili Teman teman Semua ya Dimana Jika teman teman Sama Tinggal klik saja Kemudian Disi disini Disamakan Kemudian ini Yang paling penting Jadi untuk Nomor teleponnya Disini adalah Nanti yang akan Teman teman Hubungi ya Jadi Buat teman teman Jangan sampai Salah untuk Nomor ini Karena jika Salah nanti Teman teman Tidak bisa Di hubungi Nah Ini untuk Tinggi badan Silahkan Dituliskan Ya selanjutnya Ada berat badan Kemudian Akun sosial media Di ini Jangan lupa ya Yang selanjutnya Tinggal klik next Saja Maka nanti akan ada Tampilan yang Seperti ini ya Nanti teman teman Silahkan untuk Melengkapi dokumen Yang berupa CV Kemudian Surat lamaran KTP Ijazah Atau surat keterangan lulus Kemudian Transkip nilai Kemudian STR bagi Tenaga kesehatan Kemudian bukti lulus Ujian kompetensi Khusus tenaga Kesehatan ya Jika sudah Ujian kompetensi Belum keluar ya Jadi Buat teman teman semua Di sini Jika teman teman Sudah memiliki STR Silahkan Tidak usah Memberikan bukti Kelulus ujian kompetensi Jika teman teman Belum lulus Silahkan bisa Mencantumkan Dari Bukti lulus Dari ujian kompetensi Khususus tenaga Kesehatan Nah Selanjutnya Ada sertifikat pelatihan Kompetensi ya Contohnya Di sini ATLS ACLS Bagi dokter PPGD Perawat Instrumen PPI dasar Kemudian pas foto 4x6 Biasanya yang untuk melamar Itu berwarna merah Jadi teman teman Saya sarankan Untuk yang berwarna merah Yang di upload Kemudian Foto formal Tanpa seluruh badan Ukuran Postcard Ini kemungkinan Untuk ID card Teman teman semua Selanjutnya Ada surat pengalaman kerja Jika teman teman Memiliki surat pengalaman kerja Silahkan Teman teman Cantumkan Di sini ya Silahkan Selanjutnya Berkas ini Kemudian disatukan Menjadi Satu file Kemudian Ini untuk kode lamaran Silahkan teman teman Untuk maksimal 10 MB Dan nanti Nama file Diisi dengan kode lamaran Yang tadi di awal Kemudian Underscore Dan nama lengkap Beserta Gelar Dan nanti Jika sudah lengkap Silahkan Untuk diteliti Terlebih dahulu Sebelum teman teman Melangkah Ke tahap Selanjutnya Nah selanjutnya Jika teman teman Sudah Menggabungkan Menjadi Satu PDF Ini ya Silahkan teman teman Langsung upload Di sini Kurang dari 10 MB Dengan kode lamaran Kode lamaran Itu yang tadi ya Jika berawat Itu silahkan teman teman Tulis NS Kemudian Garis miring Apa Tanda underscore Kemudian nama lengkap Teman teman semua Ditambahkan Gelar Kemudian Di sini Klik saja Kemudian Tinggal Teman teman Upload saja Lamaran Teman teman semua Atau CV Teman teman semua Yang sudah Dijadikan Satu Yang ini ya Kemudian Yang selanjutnya Tinggal Submit Saja ya Nah Seperti itu Bagaimana cara Untuk mendaftar Di rumah sakit Ortopedi Surabaya Dan Setelah Disubmit Otomatis Nanti teman teman Sudah masuk Di website Atau Di HRD Ya Jadi teman teman Tinggal Menunggu saja Untuk Dihubungi Lagi Apabila Teman teman Lelos seleksi Administrasi Nah Mungkin Seperti itu saja Bagaimana cara Mendaftar Dan informasi Mengenai Lompongan Yang ada Di rumah sakit Ortopedi Surabaya Dan semoga Video ini Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video Sekitar selanjutnya Saya admin Lawan Untuk diri See you next Video Sampai jumpa